Selamat datang di Topol University Bersama saya Taufik Dicep dan Suyadi Sahabat sekalian Pada video tutorial kali ini Saya ingin mengajak Saudara sekalian untuk Belajar Membuat desain BCP menggunakan Sobat E-Gaget Soft Kali ini kita telah sampai pada Cara untuk Memutar Posisi komponen Atau memutar posisi komponen Nah Caranya sebenarnya hampir sama dengan Yang kita sudah lakukan di Pembuatan skematik Memutar simbol komponen waktu itu Nah Cuman ini kita aplikasikan pada Proses pembuatan layar BCP nya Baik Cara pertama adalah menggunakan Fitur tombol Rotate Setelah kita tekan Kemudian kita tekan pada Komponen yang ingin kita putar Kalau ingin putar lagi Kita klik sekali lagi Demikian seterusnya Ini juga Untuk komponen Header misalkan Nah Ini adalah cara pertama Kemudian cara kedua adalah Dengan menggunakan Tombol Gabungan ya Kombinasi Tombol move Dan juga Oh iya Tidak gabungan Hanya tombol move saja Kemudian setelah kita tekan Tekan tombol move Kemudian kita Klik Tidak tengah pada Bagian gambar komponen Setelah itu Setelah Komponen yang ingin kita putar Sudah kita Bisa geser Maka kita putar dengan melakukan Klik kanan pada mouse Seperti ini Nah Nah ini caranya Bisa dipilih yang pertama Atau yang kedua Tapi kalau saya Secara pribadi Lebih Biasa menggunakan Yang cara kedua Itu menggunakan Tombol move Dan Sehingga kita bisa Memutar Secara langsung Dengan hanya Menekan tombol Klik kanan Bukan menekan tombol Tapi klik kanan pada mouse kita Ya Caranya dengan tombol move Klik dulu Kemudian klik Komponen yang ingin kita putar Kemudian setelah Kita Bisa menggerakannya Kita klik kanan Dan ini lebih Praktis Untuk cara yang kedua ini Kemudian Seperti halnya pada Skematik Kita juga bisa memutar Beberapa komponen secara langsung Yaitu dengan Fitur Gabungan antara Tombol move Dengan Group Caranya adalah Tekan tombol move Tombol group Kemudian kita Sorot pada komponen yang kita putar Secara bersama Setelah itu kita klik Kiri Oh maaf Kita klik kanan ya Move Group Kita klik kanan Kita pilih move group Nah kita putarnya dengan menekan tombol Atau klik kanan Pada mouse kita Cara ini juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama Yaitu dengan Menggunakan Gabungan antara Tombol rotate Dan juga group Kita sorot Kemudian kita putar Menekan kanan Kita pilih rotate group Nah udah tapi Hanya satu langkah saja Nah berbeda dengan Kalau menggunakan kombinasi Tombol Move Dan group Demikian Sahabat sekalian Cara melakukan Project Atau pemutaran Posisi Komponen Ada proses pembuatan Layout PCB Demikian tutorial kali ini Sampai Bertemu pada video Seperti alas Selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih